Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, di tengah desakan PBB agar negara-negara mulai beralih dari bahan bakar fosil, pemerintahan Presiden Joe Biden justru memberikan persetujuan pada proyek pengeboran minyak besar-besaran di Alaska. Proyek ini memicu kecaman dari para aktivis lingkungan, tapi mendapatkan dukungan dari warga dan politisi setempat. Sempat gagal dapat izin pada masa pemerintahan Donald Trump, produsen minyak mentah Konoko Phillips diizinkan pemerintahan Joe Biden untuk membangun dan mengoperasikan pengeburan minyak di Alaska. Aktivis lingkungan mengecam proyek Willow ini. Sebagian komunitas warga asli Amerika di wilayah North Slope, Alaska justru mendukung proyek ini. Meski tak menepati janjinya untuk menolak pengeboran di tanah publik, analis menilai rekam jejak isu lingkungan Biden masih kuat. Peralihan ke energi bersih juga dimilai tak bisa dilakukan dalam sekejap. Partai oposisi republik yang menguasai DPR berniat mengesahkan RUU yang akan mengakhiri moratorium federal untuk menyiwakan lahan federal untuk penambangan batu bara. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kembalinya para karyawan yang kini bekerja dari kantor di Amerika, membuat sebagian perkantoran mempertimbangkan fleksibilitas baru, termasuk memangkas hari kerja dari 5 hari seminggu menjadi 4 hari saja. Tapi kalangan pemilik usaha mempertanyakan apakah upaya memperbaiki kualitas hidup para pekerja ini bisa dilakukan dengan tetap menjaga produktivitas. Wacana bekerja 4 hari sepekan saja terus bergulir di Amerika Serikat. Gagasan ini mendapat respons positif dari seorang dokter gigi yang ditemui via VOA. Tapi seorang pemilik jasa konstruksi ragu formula ini bisa ia terapkan. Perusahaan iklan Liquified Creative sejak 2020 memberlakukan 4 hari kerja sepekan. Dalam prakteknya ini sulit dilakukan di saat dunia usaha umumnya menganut 5 hari kerja sepekan. Proposal perampingan hari kerja pun digulirkan anggota Kongres Partai Demokrat Mark Teccano. Sebuah lembaga nirlaba 4 day week global pada 2022 menguji coba perampingan hari kerja. Hasilnya keletihan pegawai turun tajam sementara produktivitas tidak terdampak. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Agus Triyono, warga diaspora asal Ponorogo yang bekerja di sebuah restoran di Bluefield, West Virginia. Kemudian menikah dengan Brandy, seorang perempuan Amerika rekan kerjanya. Meski banyak perbedaan budaya yang dihadapi, tapi lewat kesukaan mereka untuk memasak, Brandy bisa belajar bahasa dan budaya Indonesia. Sementara Agus bisa memperdalam bahasa Inggris dan belajar lebih banyak tentang budaya Amerika. Kisah cinta mereka bersemi saat keduanya bekerja di sebuah restoran. Tidak mau lama-lama berpacaran, Agus Triyono yang asli Ponorogo ini melamar Brandy. Pasutri ini tinggal di Bluefield, kota kecil di West Virginia. Mereka punya resep G2 untuk mengatasi perbedaan yang lajim di antara pasangan campur. Saya pikir kita mempunyai kesempatan untuk berjaya untuk berjaya sebagai seorang perempuan. Jadi, dia datang dari sebuah latar belakang, dan saya datang dari sebuah latar belakang. Ada perkara tentang saya yang mungkin dia berpikir, tapi dia mengerti karena saya berpikir seperti ini. Saya tidak tahu apa-apa lain. Perspektif. Apa yang dia ingin, apa yang dia lakukan. Memasak juga menjadi cara mereka untuk saling memahami. Triyono mengajari Brandy memasak makanan Indonesia sekaligus untuk belajar bahasa Indonesia. Memasak memang sudah menjadi panggilan jiwa Triyono sejak di Indonesia. Sebelum ke Amerika, ia pernah jadi juru masak di hotel. Setelah malang melintang jadi koki di berbagai restoran di Amerika, kini ia telah menjadi salah satu pemilik restoran ini. Selain itu, ia juga punya usaha persewaan trailer atau rumah mobil. Berawal dari cinta lokasi, mereka membangun perkawinan campur yang harmonis dengan dua anak. Namun, mereka masih menyimpan sebuah keinginan yang terus diperjuangkan. Tujuan kita sekarang itu, kita ingin pulang ke Indonesia. Ya, saya tertanya-tanya bagaimana suami saya seperti itu. Jadi, Bluefield, West Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.